Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel aku Di tips tuber pemula Nah di video kali ini Aku masih sama ya teman-teman Mau menjawab pertanyaan dari salah satu Subscribers aku yaitu Kita akan lihat ya teman-teman Apa pertanyaannya Kak mau nanya Kenapa pengikut facebook aku Hilang kronologinya Karena aku sebelumnya itu Menonaktifkan mode profesional Lalu aku aktifkan lagi Mode profesionalnya Nah oke teman-teman Disini aku jelaskan dulu ya teman-teman Kenapa kita tidak disarankan Untuk menonaktifkan Mode profesional Karena disini kita bisa rugi banget ya teman-teman Untuk itu Tidak aku sarankan buat teman-teman luar sana Jangan menonaktifkan lagi Mode profesionalnya Setelah kalian aktifkan ya teman-teman Biarkan saja diaktifkan aja mode profesionalnya Oke teman-teman sebelum kita membahas Lebih lanjut lagi Buat teman-teman Jangan lupa dukung terus channel aku Supaya aku lebih semangat Membuat tutorial-tutorialnya ya teman-teman Dan jangan lupa kalian tonton video ini sampai habis Supaya nanti tidak gagal paham Dan supaya kalian itu Tahu apa sih isi dari tutorial aku ini Atau isi dari video aku ini ya teman-teman Dan yang mempunyai channel youtube Buat teman-teman itu silahkan Tonton sampai full durasi Supaya video kalian itu bisa direkomendasikan Di bawah video aku yang ini ya teman-teman Jangan lupa full durasi Supaya video kalian bisa direkomendasikan Di bawah video aku yang ini Oke teman-teman Kenapa nih apa yang ikut kita bisa Hilang Setelah kronologinya tadi Menonaktifkan kembali mode profesional Yang sudah kita aktifkan ya teman-teman Oke disini akan kita bahas Gini ya teman-teman Karena kita Sebelumnya sudah mengaktifkan Lalu nih Tidak tahu kenapa Kita nonaktifkan Mungkin karena penasaran ya teman-teman Jadi kalian nonaktifkan kembali Dan kalian lihat Insightnya Pada kosong ya teman-teman Nah disini Disitu ada jangkauan Interaksi Penayangan 3 detik Serta penayangan 1 menit Dan pengikut Atau pengikut Bersih atau neto ya teman-teman Disini aku bakal ngejelasin Ini adalah Kita mulai dari awal lagi Atau kita mulai dari nol lagi Teman-teman Ini sangat merugikan banget Buat kita Apalagi nih Contoh saja ya teman-teman Seandainya kalian sudah Merubah facebook tersebut Ke mode profesional Sudah 50 hari ya teman-teman Sedangkan penasaran Ratanya 60 hari Jadi tinggal 10 hari lagi Kalian bisa Mendapatkan fitur stars Misalnya gitu ya teman-teman Tapi sudah kalian nonaktifkan Lalu kalian aktifkan lagi Maka yang terjadi Teman-teman itu Mulai dari nol lagi Dan mulai dari awal lagi Harinya ya teman-teman Pada saat kalian Mengaktifkan kembali Dari situ Kalian mulai lagi harinya Sampai 2 bulan Atau 60 hari Nah oleh karena itu Pengikut kita Penayangan Jangkauan Interaksi Itu mulai dari nol lagi Oleh karena itu Aku sarankan Buat teman-teman Di luar sana Jangan sekali-kali Menonaktifkan Mode profesional Di facebook Jadi kalau misalnya Kalian aktifkan Yaudah Kalian aktifkan aja Jangan dinonaktifkan Kembali ya teman-teman Kita bisa Rugi banget Rugi waktu Pendapatan kita Yang sudah kita dapat Melalui video Yang sudah kita sharing Ya teman-teman Oke teman-teman Ini adalah Sebagai contoh Dulu Akun facebook aku Yang rida adrina Itu Sebelumnya Aku aktifkan Mode profesional Lalu aku Nonaktifkan lagi Mode profesionalnya Ya teman-teman Dan kemudian Aku aktifkan kembali Mode profesionalnya Dan disini Sangat merugikan banget Karena kita Mulai dari nol Kalau teman-teman Tidak percaya Tampilannya Juga beda Ya teman-teman Jadi disini Aku tahu Kalau misalkan Kita itu Sudah pernah Menaktifkan kembali Lalu Mengaktifkan kembali Disini ada Perbedaannya Ya teman-teman Oke sekarang Kita login Ke aplikasi facebook Klik Lalu Lalu Klik profile Di pojok kiri atas Lalu klik Lihat dashboard Dan kita klik Monetisasi Dan klik Ikan intrim Ini bintangnya Sudah bisa Aku monetisasi Ya teman-teman Tapi disini Aku biarkan aja Dulu Dan kita Klik Ikan intrim Ya di bawahnya Nah teman-teman Perbedaannya Yaitu Disini Pengikut aku Yang Di dashboard Profesional Itu 3.336 Tapi pengikut Di profilnya 3.900 Ya teman-teman 3.953 Itu pengikut Di profil aku Sedangkan pengikut Di dashboard Atau Di monetisasi Fitur monetisasi Facebook Pengikut aku Masih 3.336 3.336 Dan Menit jam Tontonnya itu Berkurang ya teman-teman Karena aku disini Memang tidak upload video Lalu Di paling bawah itu 5 video Kita upload Atau kita posting Ke beranda Facebook ya teman-teman Disini Sudah tercapai 5 video Cuma itu Perbedaannya Pengikutnya itu Beda dengan Di profil Tapi nanti Kalau misalkan Sudah mencapai Di profilnya itu 5.000 Kalau ini Tidak Tidak Berpengaruh Jadi kita langsung Siapkan aja Mode iklan instrimnya Atau Fitur iklan instrimnya Jadi yang dilihat itu Bukan dari sininya Teman-teman Melainkan dari Profil Facebook kita Yang ini Dari situ Kalau misalkan Sudah 5.000 Kalian bisa Mengaktifkan Ikan instrimnya Atau Mempersiapkan Monetisasinya Nah itu aja ya teman-teman Disini Sebelumnya aku juga Pernah mengalami hal Seperti itu Jadi buat teman-teman Jangan khawatir Masih bisa dimonetisasi Tapi teman-teman Mengulang kembali Dari 0 ya teman-teman Untuk mengikuti Yang sebelumnya itu Kita sudah mencapai 1.000 pengikut Ini kita mulai lagi Dari awal Untuk mencapai 1.000 pengikut Selama 2 bulan Atau 60 hari Oke teman-teman Itu aja sharingnya Semoga bermanfaat ya Oke untuk itu Semoga yang bertanya ini Bisa memahaminya Kalau disini Tidak aku sarankan Untuk Merubah kembali Mode profesional Atau menonaktifkan Kembali ya teman-teman Oke Semoga Paham Ngerti apa yang Aku sampaikan Kalau aku punya Kesalahan Ataupun ada Kesalahan nih Dari video aku Silahkan aja Kalian komen Aku tidak masalah Aku bisa memperbaiki Lagi ya teman-teman Oh iya teman-teman Apa yang dimaksud Dengan pengikut Neto Yang ada di Facebook profesional Teman-teman Itu adalah pengikut Bersih Atau pengikut Yang tanpa Kita undang Tanpa kita Berteman Mereka itu Sudah mengikut Dengan sendirinya Mereka Tekat disitu Ikuti gitu ya Teman-teman Maka Itu adalah Pengikut Neto Sedangkan kita itu Saling ikuti Itu menjadi Pertemanan Serta menjadi Pengikut juga Oleh karena itu Pertemanan Di Facebook itu Memang dibatasi Kalau kita saling mengikuti Itu 5.000 ya teman-teman Hanya dibatasi 5.000 saja Kalau kita memang Saling mengikuti Tapi kalau misalkan Dari teman-teman Keluar sana Mengikuti kita Tanpa kita ikuti balik Itu bisa Sebanyak-banyaknya Pengikut itu ya teman-teman Makanya di Facebook Aku Rida Yanti Pengikut aku itu 6.8.000 Karena aku mengikuti Teman itu Aku Lupa ya teman-teman Berapa yang aku ikuti Apakah sudah mencapai 5.000 atau belum Seingat aku sih Belum mencapai 5.000 Tapi sudah banyak Yang mengikuti ya teman-teman Mungkin tertarik nih Melihat Facebook aku Jadi mereka ikuti Nah itu saja Semoga informasi ini Bermanfaat buat teman-teman Dan semoga Teman-teman Semua puas Apa yang aku sampaikan Kalau aku punya Kesalahan Atau ucapan Silahkan kalian Koreksi aja ya teman-teman Karena disini Aku masih Pemula juga Oke teman-teman Kalau kalian punya Pertanyaan Silahkan nanti Komen di bawah Insya Allah Nanti videonya Bakalan aku sharing Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa